selamat menikmati saya siapkan artboardnya dengan ukuran 1000 x 1000 pixel ya lalu kemudian disini kita pergi ke menu toolbox yang ada bintang seperti ini lalu kemudian kita pilih yang polygon disini nah polygon ini kita kasih cornernya 6 kemudian untuk rounded dan juga randomized nya kita kasih 0 aja ya nah disini tinggal kita klik aja ya kita klik di tengah kemudian kita tekan control pada keyboard agar objeknya lebih presisi seperti ini ya nah kalau sudah ya kita kecilin aja seperti ini lalu yang berikutnya kita akan ubah beberapa sudut yang ada disini ya kita akan ubah mungkin ini agak lebih rendah dan ini agak kita lengkungkan dengan caranya nah untuk mengubah sudut ini kita harus jadikan objek to part dulu ya objek to part disini lalu kemudian kita pergi ke toolbox yang namanya edit part disini nah kemudian untuk sudut ini kita turunkan saja ke bawah seperti ini lalu kemudian ya bagaimana caranya kita akan melengkungan kedua sisi ini nah pertama kita pergi ke menu part disini lalu kita pilih part effect nah kalau sudah muncul seperti ini kita klik tanda plus disini kemudian kita cari yang namanya corner ya nah kalau sudah ketemu kita klik aja disini lalu kemudian kita seleksi kedua sisi tadi disini kemudian kita bawa ke bawah set nah seperti ini kalau sudah lalu yang berikutnya adalah kita jadikan ya karena ini sudah ada efeknya akan kita terapkan terlebih dahulu agar objek nah kalau sudah ya sekarang kita akan terapkan efek tadi dengan cara kita pergi ke menu part lalu kita pilih objek to part ya nah kalau seandainya tadi part efeknya tidak kita jadikan objek to part maka ketika kita mengubah sudutnya salah satu maka dia akan berubah semuanya ya akan kacau untuk menghindari itu pastikan kita jadikan objek to part terlebih dahulu ya nah lalu kemudian kita akan duplikat ya gambar yang atas ini yang pertama ini kita akan control D lalu kita tarik ke atas ya kita sedangkan aja besarnya mungkin seperti ini ya lalu kemudian ini kita pilih keduanya lalu kita pilih part kita jadikan objek to part ya mastikannya aja lalu kemudian kita pergi ke menu part lagi kita pilih combine ya nah kita akan menggunakan part efek namanya nanti adalah intervalat ya sedangkan untuk menggunakan menu part efek kita jadikan kedua objek ini harus kita combine terlebih dahulu agar bisa kita menggunakan intervalat nantinya ya nah kalau sudah disini muncul tanda plus lagi kita klik lalu kita pilih disini namanya interpolat ya nah untuk interpolat sendiri disini ada dua interpolat sub part dan interpolat point disini kita pilih interpolat sub part aja ya kita klik nah akan muncul seperti ini ya teman ya disini mungkin kita kasih 4 aja ya kita kasih 4 nah sedang seperti ini lalu kemudian ya kita akan pakai salah satu ruang disini ya besar dari jarak beberapa objek ini kita gunakan draw bezir ya kita klik disini kita klik lagi kita klik lagi dan kita klik lagi disini nah disini nah ini kita pisahkan terlebih dahulu ya kita bawa kesini kita panjangkan ya untuk membuat garis miring nanti ya nah kalau sudah tinggal kita kasih warna disini teman ya mungkin ini kita kasih warna pink ya lalu kemudian kita buat satu lagi objek di belakangnya kita akan division ya kita ganti warna hitam disini lalu kemudian kita bawa ke belakang nah lalu yang berikutnya adalah kita yang ini tadi ya yang ini kita combine aja ya kita combine disini nah agar nanti ini part efeknya ya pastikan sudah kita terapkan lagi disini objek to part ya kemudian disini kita combine aja ya kita combine lalu kita tekan shift pada keyboard lalu kita pilih yang warna hitam tadi ya nah kalau sudah kita pilih part lalu kita pilih division nah sudah terlihat teman ya seperti ini penampakannya nah sekarang disini kita lihat teman-teman ya ada bentuknya seperti ini kita akan hapus beberapa mungkin di tengah ini kita tidak pakai ya kita hapus aja kemudian yang ini kita buang lagi nah kita gunakan yang tengah aja ya untuk ini kita buang ya jadi kita pakai dua aja disini lalu kemudian yang berikutnya adalah kita buat semacam garis disini nah kita buat disini tinggal ini kita panjangkan kita klik lagi sekali lagi disini ya kemudian snapnya kita aktifkan yang ini lalu kita pindahkan titik ini ke samping maaf disini mungkin kita aktifkan ya snapnya lalu kita bawa ke samping disini nah kalau sudah ya tinggal kita putar disini ya nah untuk ukuran ini tersahat teman-teman ya disini saya akan gunakan ukurannya mungkin di sudut yang seperti inilah ya kita ambil yang tengah-tengah ini aja ya nah seperti ini ataupun lebih-lebih abdulnya ya lebih abdulnya lagi ini kita undur dulu ya kita undur lagi kita akan pakai sudut ini teman-teman ya kita pakai sudut ini kita tes ini berapa sudutnya kita klik disini kemudian kita klik lagi disini nah seperti ini ya kita pakai yang sudut ini aja kita klik lagi kesini dan kesini nah lalu yang berikutnya kita flip aja disini ya nah akan dapat seperti ini sudutnya lalu kemudian ini kita bisa duplikat lagi kita ctrl D lalu kita bawa kesini nih ya nah seperti ini sudah dapat teman-teman ya lalu kemudian ini kita buang aja ya kita buang kesini kemudian yang disini ya kita potong ya bisa kita potong nanti kita akan bentuk ini huruf S ya nah caranya adalah ini kita duplikat aja ctrl D kebawah kesini nah kalau sudah ini tekan shift pada keyword kita pilih yang ini lalu kita pilih disini ada namanya different ya kita potong sebelah ini kemudian ini kita duplikat lagi kesini kita klik lagi kesini nah ini kita different ya different oke yang berikutnya adalah kita akan potong di bagian ini nih ya caranya gini kita duplikat aja ya yang ini kita duplikat lalu kita pilih yang ini kita pilih division ya division nah maka ini sudah bisa kita buang dan ini juga sama ya kita ctrl D agar ini menjadi 2 lalu kemudian kita pilih yang ini kita klik lagi kita pilih division nah ini tidak pakai kita buang lalu kemudian ini juga sama ya kita ctrl D ini kita division lagi nah sebenarnya banyak cara teman-teman untuk membuat logo seperti ini ya ini kalau sudah tinggal kita bawa ke samping ini kita union aja kalau sudah selesai disini kita union nah sudah selesai teman-teman ya baiklah teman-teman ya mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan saya Hindra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati